Pemirsa dalam membangkitkan kembali semangat persepak bolaan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Para pemuda asal desa Dadi Rejo, kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, menggelar kembali turnamen sepak bola Dadi Rejo Cup 3, yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Event pertandingan sepak bola yang diikuti para klub di Kota Batik ini, semakin seru lantaran sudah memasuki bapak delapan besar. Khawatir terjadi tawuran penonton, mengharuskan panitia menghadirkan TNI dan Polri, menjaga keamanan selama pertandingan berlangsung di lapangan sepak bola desa Dadi Rejo. Para pecinta sepak bola tanah air patut berbahagia. Lantaran pas karehat dari masa pandemi, kini event turnamen sepak bola skala nasional dan desa mulai kembali marak diputar. Salah satunya adalah turnamen Dadi Rejo Cup 3, yang diadakan di lapangan desa Dadi Rejo, kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Event yang telah berlangsung sejak 23 Mei hingga 24 Juni 2022 ini, diikuti oleh 32 tim sepak bola yang berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan. Muhammad Ikhwanuddin, selaku ketua panitia Dadi Rejo, Cup 3 menjelaskan. Salah satu tujuan kegiatan ini untuk menyambung tali silaturahmi, baik dari pihak penyelenggara, klub, serta segenap pihak terkait. Tujuannya yaitu yang pertama menyambung silaturahim antara pemain dengan ofisial, dengan panitia. Kemudian yang kedua adalah sebagai hiburan, karena kita sudah lama tidak ada hiburan karena adanya pandemi. Alhamdulillah dengan kegiatan ini bisa dilaksanakan yang telah disetujui oleh dari pihak kepolisian, dari pihak keamanan, dari pihak kubus COVID, dan juga tentunya dari pihak ASKAP atau PSSI-nya Kabupaten Pekalongan. Mengingat pertandingan sudah memasuki 8 besar, serta antusias penonton cukup tinggi. Aparat keamanan dari TNI dan Polri dilibatkan panitia menjaga keamanan kelangsungan pertandingan, agar berjalan lancar serta kondusif. Yang ada di sini panitia mungkin sehabis 100 orang, lagi cukup banyak yang ada yang bertugas di lapangan untuk sore hari ini. Pertandingan yang berlangsung pada Kamis 16 Juni 2022, pukul setengah 4 sore ini, mempertemukan tim Palapa FC, sebagai juara pertahan dengan tim Persiks Sido Rejo. Dari kedua belah pihak, mengaku, sudah menyiapkan sejumlah persiapan dalam menyambut pertandingan kali ini. Persiapan sore hari ini kita masih tetap seperti yang kemarin, cuma kita tekankan pada pemain tengah, kita untuk bermain terbuka, menyerang, kita coba untuk tidak bertahan, kita coba menyerang. Kita sudah latihan dari jauh-jauh hari sih, dari berapa bulan, hampir setengah tahunan lah, sudah dibibir dari Surosol, pelatih dari Jawa Timur, yang ada di manajer bisik Pekalongan. Pertandingan berlangsung meriah, dari kedua belah tim saling menunjukkan performa, dan skill yang membuat penonton terhibur. Sorak-sorak semangat dari para supporter, juga turut memeriahkan pertandingan kali ini. Namun, datangnya cuaca ekstrim berupa hujan deras, disertai angin kencang. Mengharuskan pertandingan dihentikan pada menit 46, dan dilanjutkan pada hari Jumat 17 Juni 2022, pukul 8 pagi. Tidak bisa dilaksanakan, dilanjutkan pada hari ini, dan dikarenakan waktu juga hujan deras, yang kedua waktu sudah menunjukkan jam 5.35. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Fahri Akbar, MTV Jateng, mengabarkan.